Ada dua cara untuk menyimpan gambar sebagai material aset di Clip Studio Paint. Pertama, setelah membuat gambar, bila kalian punya banyak layer seperti ini, merge semua layer kecuali layer kertas. Klik kanan, merge selected layer, layer akan tergabung menjadi satu seperti ini. Kemudian, klik edit, register material, image, beri nama, centang kolom scale up atau down, agar nanti bisa merubah ukuran gambar saat dipakai ulang. Pilih folder untuk menyimpannya, beri tag untuk memudahkan pencarian nanti, klik ok. Gambar pun sekarang terdaftar di panel material dan kalian bisa drag and drop ke kanvas ketika memerlukannya. Bila kalian tidak menggabung layer, hanya layer yang kalian seleksi sekarang yang akan terdaftar sebagai aset di material. Dan jika kalian punya banyak gambar di satu layer, tapi hanya ingin mendaftarkan gambar tertentu, kalian bisa pakai shrink selection tool. Maka hanya gambar yang kalian seleksi akan terdaftar. Kalau kalian ingin menambahkan space kosong di sekitar gambar, kalian bisa pakai rectangle selection tool dan seleksi gambar, tambahkan sedikit space kosong di sekitarnya. Begitu kalian register material, maka space kosong di sekitar gambar tadi akan tetap ada. Ini akan terlihat jelas perbedaannya ketika kita memakai material tersebut sebagai ujung brush. Ada jarak yang terbentuk karena space kosong tadi. Jika kalian ingin tetap menyimpan gambar dengan semua layernya, kalian bisa memasukkannya ke folder. Kemudian register material seperti tadi. Begitu kalian drag and drop material, maka folder dan susunan layer akan tetap sama seperti saat kita mendaftarkannya tadi. Jadi kalian bisa mengedit kembali gambar jika diperlukan. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like. Have a nice day and see you! Terima kasih telah menonton!